Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel Hansa Munarawul channel yang akan selalu ya dan akan terus menghibur serta menemani Anda semuanya dimanapun Anda berada dan taban saja ya di channel Hansa Munarawul channel yang terus menyajikan review-review film sinetron SCTV ya dan salah satunya adalah sinetron naik ranjang ya nah ini ya jadi begitu kita mengontakan naik ranjang contohnya bagi orang-orang yang tak mensong mungkin akan berpikir wah ranjang ini identik dengan sesuatu yang wow gitu ya tapi enggak seperti itu ya jadi ini sinetron yang bagus sekali ya ini tidak mengarah ke sesuatu yang negatif ya ini sesuatu yang positif yang ditampilkan dengan juga banyak mengandung nilai-nilai pesan moral yang bagus sekali yang positif yang bisa jadikan pembelajaran buat kita semuanya ya ini jangan berpikir negatif dengan judulnya naik ranjang karena sesuatu itu bisa diarahkan menuju ke bahagian positif atau negatif tergantung dari orangnya masing-masing yang berpikir itu ya dan menurut kita sama-sama berpikir positif ya dengan judul naik ranjang ini tidak se-wow yang yang apa ada dalam pikiran-pikiran negatif orang gitu kan ini memang sinetron yang keren luar biasa habis ya ini positif sekali apa yang yang mungkin nantinya kita ikuti dan kita saksikan bersama sinetronnya dan sebelum kita mulai Mimin tentunya minta maaf sekali ya karena selama ini mungkin sudah selama 10 hari lebih ya Mimin tidak aktif ya Mimin vakum ya Mimin sama sepuluh hari lebih Mimin vakum tidak aktif karena suatu hal dan jadi karena Mimin maaf ya tidak bisa menemani Anda semuanya ya mungkin episode-nya sempat berhenti tapi untungnya kali ini ya naik ranjang belum lama dan mulai hari ini Mimin akan terus aktif untuk menemani Anda semuanya ya doakan semoga semoga Mimin selalu bisa hadir untuk menemankan untuk Anda semuanya mulai hari ini dan untuk sama namanya ya jangan sampai Mimin beralangan lagi jangan sampai ada sesuatu lagi ada masalah lagi sehingga Mimin akan terus berkarya terus mengikur kita semuanya mengikur Anda semuanya ya mau doanya semoga Mimin terus ya terus apa ya mampu ya dikasih kemampuan dikasih kesempatan dan juga dikasih waktu ya waktu luang ya intinya dikasih kemampuan dari Allah SWT untuk terus berkarya menemani Anda semuanya di meraview film jenetron ACTV dan salah satu ini adalah naik ranjang ya jadi setelah Mimin maaf ya mohon di maafkan atas kerja-kerjaan Mimin selama ini dan kali ini Mimin akan mulai aktif lagi ya lagi menipul Anda semuanya dan sampai kita semua bisa menikmati apa yang Mimin selajikan apa yang Mimin review di film sinetron naik ranjang ini baiklah kita mulai ya jadi sinetron naik ranjang yang tayang tadi malam ya THC TV tanggal 10 Juni ya tepatnya hari Senin 10 Juni 24 episode kali ini mengisahkan Hany ya Hany yang dihubungi oleh Zidane ya Hany dan Zidane ya oke Zidane mengatakan jika dirinya tidak bisa menemui Hany karena harus ke Bandung menemui ibunya ya Zidane mengatakan dirinya tidak bisa menemui Hany karena harus ke Bandung menemui menemui ibunya ya Zidane kemudian menanyakan keberadaan Hany Hany kemudian begul sebab ia sedang berada di rumahnya Zidane lantas merasa sangat kaget ya namun Hany mengakukannya dengan aura sang Zidane merasa cemburu sebab ia menduga jika Hany merindukan dia Zidane kemudian mematikan telepon ya ia merasa kaget karena sang ayah yaitu Mahdi tiba-tiba masuk ke kamarnya Hany berusaha sembunyi ya Mahdi awalnya curiga melihat pintu kamar Mahdi terbuka tetapi ia menutupnya nah disini Zidane itu telepon mengatakan ke Hany ya jembatan ke Hany wajah dia harus segera pergi menjaga ke Bandung dalam rangka menemati ibunya ya terpaksa ya jadi karena ini ada segi gangguan jadi mungkin hanya ini yang bisa Mimin sampaikan ya untuk merefisional ini ya sudah mulai suara-suara yang masuk ya ganggu rekaman terpaksa ya Mimin sementara hentikan dulu rekamannya ya sekian dari Mimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel yang sama naruh ya channel yang selalu menemani anda semuanya dimanapun anda berada dan kapan saja ya tentunya kita akan selalu mereview keberapa sinetron masyid TV ya dan yang seharusnya adalah ya sinetron terperu ya akhir-akhir naik ranjang ya dan pengganti tertahuan hati ya dan sebelumnya Mimin memaaf ya mungkin selama sebelah hari ini Mimin telah meliburkan diri ya atau tidak bisa menemani anda semuanya dikarenakan suatu hal tetapi anda tidak perlu khawatir karena mulai hari ini Mimin akan mulai lagi memanai anda dimana berada untuk mereview sinetron AC TV dan salah satunya adalah menai ranjang ya oke naik ranjang ya naik ranjang ini drama yang selalu dinantikan oleh penonton setia AC TV ya dan menempelkan konflik cinta persenatuan dan juga pertikaian yang semakin memanas ya oke kalau dia dari judulnya aja sudah memukau ya naik ranjang ya karena kita tahu bahwa kata-kata ranjang itu sebuah kata-kata yang sangat apa ya masih mulus perasaan dan juga diri kita oke mari kita kembali cerita seru kali ini ya kisah kali ini dimulai dengan Hany yang semakin curiga terhadap teman-teman patah jiden ya selamanya Hany merasa jiden menempelkan sesuatu dan memiliki rencana rahasia ya oke kecurigaannya ini jadi ini Hany curiga kepada jiden ya Hany merasa jiden ya Hany semakin curiga pada jiden selamanya Hany merasa jiden menempelkan sesuatu ya kecurigaannya semakin besar saat menempelkan jiden menempelkan hasilitas tina yang didapatkan Tia dari rumah sakit jiden terpandang memanikian atau Hany untuk memisahkan Hany dari suaminya Tia dengan cara mengadu dendam mereka ya jiden menempelkan Hany dari suaminya ya suaminya Hany dari suaminya ya Tia dengan cara mengadu dendam mereka kita berjanji akan membantu Hany memulai dendam pada kino dalam waktu seminggu namun Hany mengancam akan meninggalkan persembunyian jika jiden gagal menempelkan janjinya Tia ternyata jiden justru memanfaatkan situasi untuk mendekati Hany dan membuatnya berpaling dari Tia ya Hany berancang memfitnah Tia dengan Tia sabar Hany membenci suaminya ya jadi disini ada persenengkuan antara jiden dengan Hany ya kemudian jiden ini berpisah agar Hany ini berpisah ya berpisah dari suaminya ya di persenengkuan yang laki-laki persenengkuan ya dimana-mana namun hidup ini persenengkuan sering terjadi ya baik dalam kehidupan secara efektif maupun negatif baik dalam kehidupan nyata maupun dalam seneternya ini ini seneng apa seneternya rancang juga mengisahkannya persenengkuan antara Hany dengan jiden disini jiden berusaha semungkin agar Hany ini bisa berpisah dari suaminya ya itu dia dengan cara mengadu domba amerikanya jiden ini akan membantu Hany yang membelas tindak pada Gino untuk seminggu ya Gino yang terlantai ini ada ada hubungan sama Gino juga dan jiden ini sebagai seringkuannya Hany ini akan membantu Hany membelas tindak pada Gino ya Hany mengacau mengangkat peningkatan persembunyian jika jiden gagal memenuhi janjinya oke itu perencana fitnah Dian dengan tiasnya akhirnya membenci suaminya jadi suaminya Hany namanya itu Dian ya Dian kemudian dan perencana fitnah Dian dengan tiasa akhirnya membenci suaminya sementara itu Gino semakin frustrasi dengan hubungannya bersama tias ya walaupun sudah berusaha membungi tias ya tetap dicuagin ya di Gino ternyata hubungan dengan tias ya nah jadi ini ada pengguna Gino dan tias yang mereka bertemu betul-betul gelang pada saat kecil dan mereka berlanjut sampai dewasanya dapet TNH dan sisi dan ya terlalu semakin terlalu ketika Dian terus-terus sama misalkan Hany dan Dian dengan segala cara ya jadi Dian selengkuahnya itu misalkan Hany dan Dian percana nya ada mengguti Dian hingga kematulan dimana Dian berada dan rencananya mengguti Dian Eka ya kita berharap bisa mendapatkan momen yang bisa digunakan itu membuat Hany membenci Dian seperti memutar Dian antara Dian dengan Dian Dian yang memanfaatkan Dian sebagai bukti persen keuangan agar Hany menghasilkan sakit Dian dan menjari Dian namun sebenarnya Dian adalah untuk memeniki Dian sepenuhnya ya obsesi Dian 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 membuat semakin lecik dan berbahaya Sisi lain kita mendapatkan yang restu dari memanang untuk menikai Dian Dian merasa sangat bijak dan bersyukur karena mencintanya Dian 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 merasa memiliki peluang besar untuk mendapatkan Dian Dian kehadiran Dian di rumah Dian yang menandas terumitan cerita Dian yang memutuskan pergi karena telah harus menyatakan bahwa Dian sudah ada di sana ketika semakin meningkat dengan adegan pelukang antara Dian Dian yang bisa memencoi emosi Dian 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 suami Dian 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 dan berusaha mencetukkan Dian 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 Cukup kompleks yang mereka sangat kompleks dan ternyata memang banyak sekali peran-paran yang masuk yang ngeder didalam nya sehingga sehingga memang perlu kita balik sama detail ya oke itu sementara yang bisa meme sampaikan ya menurut agak kurang kurang banyak jam dan memberikan komentar ya jadi cukup sekian dari men kalau ada maaf ya penggap yang menang sekian wassalamualaikum warahmatullahi ternyata ternyata